Sahabu Rejua atau pejabat yang mau pilih bersama anggotanya yang hadir Yang saya hormati Bapak Lurah Kelapa Lima bersama seluruh jajarannya Dan warga Kelurahan Kelapa Lima yang hadir Yang kami hormati Bapak Ibu Keluarga Besar Rote Bapak Ibu Keluarga Besar Sabu Bapak Ibu Keluarga Besar Sumba Bapak Ibu Keluarga Besar Flores Bapak Ibu Keluarga Besar Alor Bapak Ibu Keluarga Besar Timur Bapak Ibu Keluarga Besar Kota Kupan Singkatnya, sidang kehidupan yang saya hormati dan yang saya cinta Diada terhitung derai air mata Ibing perginya anak sonia Hati sedih, rasa teriris, apalah daya Tuhan yang pulih Pada tempat yang pertama dan utama Kita semua bersyukur kepada Tuhan pencipta alam semesta ini Oleh karena tuntunan dan bimbingan nyala Kita semua masih diberi nafas kehidupan Dan kita bersama-sama bertemu hari ini disini Pada tempat yang kedua Saya, Donatus Gita Meter Mewakili keluarga Ambi Tarimila Dan terutama anakku Excel Ambi Suami dari anak sonia Ambi Tarimila Awagumah Bersama seluruh rumput keluarga terkait lainnya Menyampaikan lipat terima kasih Atas kehadiran Bapak Ibu dan Hande Tolan Untuk bersama-sama dengan keluarga Menghantar kekasih kita Anak sonia Ambi Tarimila Ketempat peristirahatannya yang terakhir Bapak Ibu sidang penghiburan Yang kami hormati dan yang kami cinta Menyampaikan kata penghiburan Pada peristiwa duka seperti ini Merupakan kewajiban keluarga duka Oleh karena hari-hari ini Bapak Ibu dan Hande Tolan Silih berganti Datang memberikan penghiburan Dan penguatan kepada keluarga Kami keluarga duka Sehingga beban berat yang kami pikul Sedikit demi sedikit Dapat ringan rasanya Bapak Ibu sidang penghiburan Yang kami hormati dan yang kami cinta Sebagai manusia biasa Kami dan kita semua Belum rela untuk Anak sonia meninggalkan kita Untuk selama-lamanya Kita sayang sama anak sonia Tetapi Tuhan lebih sayang anak sonia Untuk mendiami rumah Bapak surga abadi itu Apa boleh dibuat? Apa hendak dikata? Kehendak Tuhan lah yang jadi Rencanaku bukanlah rencanamu Jalanku bukanlah jalanmu Itulah sabda Tuhan Yang ditulis di dalam kitabnya saya Pasal 55 Bapak Ibu Bapak Ibu sidang penghiburan Yang kami hormati dan yang kami cinta Hari ini adalah gilirannya Anda kita sunia Untuk dipanggil oleh penciptanya Sekaligus untuk meliami Rumah Tuhan surga abadi itu Sedangkan kita yang hadir pada siang hari ini disini Kita belum tahu kapan waktunya Dengan cara apa Di mana tempatnya Apakah waktunya sebentar sore Apakah waktunya nanti malam atau esok Kita tidak tahu Dengan cara apa Dengan cara sakit yang lama Atau mendadak Kita juga tidak tahu Di mana tempat kita meninggal Apakah di kubang atau di tempat lain Kita juga tidak tahu Tetapi yang pasti Bapak Ibu sekalian Bahwa kita yang hadir disini saat ini Kita semua berwarga simakupang Siang malam tunggu panggilan Dan oleh karena itu Tuhan telah memperingatkan kita semua Untuk berjaga-jaga dan berdoa Karena kematian itu Bagaikan pecuri di malam kulit Dan hal itu telah dicuri Di dalam Injil Markus Pasal 14 ayat 37 Kalau saling pendeta Tolong berhenti Tapi kalau benar Puji Tuhan Bapak Ibu Bapak Ibu silang kehiburan Yang kami hormati Dan yang kami cinta Kehadiran Bapak Ibu Hande Tolong Saat ini disini Kami sungguh terharu Dan terhibur Kami keluarga Ambi Tari Bila Oleh karena kami Tidak segerian Untuk mengantar kekasih kami Ke tempat penerahatannya Yang terakhir Bapak Ibu silang kehiburan Yang kami hormati Dan yang kami cintai Hari ini disini Kita bersama-sama Untuk mengantar kekasih kita Anak Sunia Valentin Ambi Tari Bila Ketempat penerahatannya Yang terakhir Kita sungguh yakin dan percaya Bahwa anak Sunia Telah mendapat tempat Yang layak disini Tuhan Pencipta Allah Jengresa ini Oleh karena Tuhan sendiri Telah bersabda Di rumah Bapakku Banyak tempat Jika tidak demikian Tempoh aku akan Menyatakannya kepadamu Ini adalah Sepasaran Tari Ayat Tuhan Bapak Ibu silang kehiburan Yang kami hormati Dan yang kami cintai Orang bijak Berucap demikian Sungguh indah Bunga teratai Bunga tumbuh Di temi rawa Sungguh indah Rumah Tuhan Surga Al-Adi Dan oleh itu Bapak Ibu silang Kita sungguh yakin betul Bahwa anak Sunia Telah berada Di rumah Tuhan Surga Al-Adi Bapak Ibu silang kehiburan Yang kami hormati Dan yang kami cintai Sejak tanggal 21 Mei 2,000 Yang lalu Bapak keluarga ini Banyak Banyak Mendapat bantuan Baik itu Bantuan materil Dukungan doa Meril Baik langsung Malu Pudu dan manusia Dan oleh Kami itu Melalui kesempatan ini Saya Atau keluarga Menyampaikan Terima kasih Secara khusus Kepada yang pertama Pimpinan rumah sakit Para dokter Para medis Yang ada Di rumah sakit Silon Yang ada Di rumah sakit Terdini Yang ada Di rumah sakit Jakarta Yang ada Di rumah sakit WC Pihari Kupang Dan rumah sakit lainnya Yang telah Berawat Kekasih kami Anak Sunia Kami doa Menyampaikan Terima kasih Terima kasih Yang kedua Sampai kepada Bapak Ibu Pendeta Terutama Kekua WC Pada hari ini Yang akan Memimpin ibadat Pemakaman Anak kami Sunia Ambitan Bila Bersama seluruh Presbiter Dan seluruh Jemaat Galet Kelampunimah Kupang Yang telah Melayani Ibadat Penguburan Pada Beberapa hari Yang lalu Malam yang lalu Sampai dengan Saat ini Terima kasih Yang berikut adalah Kami sampaikan Terima kasih Kepada Kapolres Saburejua Yang telah Memberi perhatian Karena anak kami Excel Ambi Bekerja sebagai Anggota polisi Di Kapolres Saburejua Kami menyampaikan Terima kasih Terima kasih Kepada Bapak Bapak Lurah Kelampunimah Bersama Seluruh Warganya Dan tadi Telah menyampaikan Kata Kepada kami Keluarga Kami menyampaikan Lima Terima kasih Kami menyampaikan Terima kasih Kepada Keluarga Besar Dari Rote Sabu Sumba Timur Flores Alor Timur Kupang Dan Seluruhnya Kami menyampaikan Terima kasih Atau penatian Terhadap Keluarga Ibu Kami menyampaikan Terima kasih Kepada Bapak Ibu Keluarga Yang datang Dari tempat Yang jauh Yang kami Tidak disebutkan Nama Satu Pasatu Kami menyampaikan Terima kasih Kepada Bapak Ibu Saudara 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 Kalian Baik secara Kelompok Maupun secara Pribadi Yang telah Menyampaikan Ucapan Duka Melalui Kerasi Bunga Benar Dan juga Melalui Media Sosial Yaitu WA Dan Facebook Yang kami Sudah Baca Banyak Sekali Ucapan Duka Melalui Media Sosial Dan Dekat Itu Kami Sampaikan Terima kasih Kami Sampaikan Terima kasih Kepada Pemilik Tendaraan Kursi Yang telah Menyiapkan Tendaraan Kursi Untuk Kami Keluarga Bisa Bertituh Beberapa Hari Yang Lalu Sampai Terima kasih Kepada Para Pengatur Kenderaan Di jalan Yaitu Bapak Adik-adik Kami Menyampaikan Terima kasih Karena Tanpa Adik-adik Mengatur Kenderaan Tidak mungkin Kenderaan-kenderaan Terima kasih Terima kasih Kepada Pengatur Sonsitim Yang Sangat Bagus Kami Sampaikan Terima kasih Kepada Bapak Bapak Dan Adik-adik Yang Telah Menyampaikan Kubur Di TPU Untuk Tempat Karistirahatannya Terakhir Anda Kekasita Sonia Tenggi Tenggi Tenggila Terima kasih Kepada Ibu-ibu Bapak Bapak Adik-adik Baik Muda-mudi Yang Mempersiapkan Segala Sesuatu Logistik Untuk Pertahanan Dibu Kami Sampaikan Terima kasih Daripada Yang Mendekor Tempat Bersebayang Yang Kekasih Kami Anak Sonia Ambit Terima kasih Kepada Pemanu Acara Yang Akan Mewadu Acara Saat Ini Dan Terima kasih Kepada Seluruh Pihak Yang Saya Tidak Disebutkan Nama Satu Pas Satu Tiada Emah Dan Perak Yang Kami Bisa Kasih Berikan Kepada Bapak Ibu Dan Kami Tuhan Kecelit Doa Yang Kami Pajatkan Kepada Tuhan Kecipta Alam Sementara Ini Biarlah Tuhan Sendiri Yang Akan Memalas Jasa Baik Bapak Ibu Sementara Bapak 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 Yang kami hormati dan yang kami cintai Luarga besar Ami Tari Bila Sungguh sadar Bahwa anak kami selama hidup di dunia ini Selama 28 tahun lebih sedikit Pasti ada kata-kata, sikap dan tinggal laku Serta perbuatan yang tidak berkenan kepada Bapak Ibu Sekaya Oleh karena itu, melalui kesabaran ini Kami keluarga Ami Tari Bila Memohon kepada Bapak Ibu sekalian Untuk kiranya memaafkan dikasih kita Suria agar lakukan jalannya ke rumah Bapak di surga Bapak Ibu silahkan dihuran yang kami hormati dan yang kami cintai Kami keluarga Ami Tari Bila sentara berduka Sungguh-sungguh berduka Oleh karena anak kami, anak kita Suria Tari Bila baru berusia 28 tahun Dan oleh karena itu, melalui kesabaran ini Kami masih tetap mengharapkan dukungan doa dari Bapak Ibu sekalian Agar kami keluarga semakin hari Semakin ringan beban yang kami ingin Bapak Ibu silahkan dihuran yang kami hormati dan yang kami cintai Sesuai dengan kesempatan keluarga Ami Tari Bila Bahwa sebelum anak dikasih kita Suria Ami Tari Bila diantar ke tempat periksaan Panyai yang terakhir di TPU Membeli kupang keluarga bersepakat Untuk kita nanti setelah ibadat ini Akan dilanjutkan dengan ibadat sepur Setelah itu baru kita antar kekasih kita Ke tempat periksaan yang terakhir Oleh karena itu, kami mohon maafin sekalian Untuk kita tetap bersama-sama di sini Untuk kita nanti menemukan ibadat sepur Yang dipimpin langsung oleh Ibu pendeta Dan sekali lagi, kami juga mengundang Untuk Ibu pendeta bisa memimpin Ibadat sepur pada siang hari Bapak Ibu silahkan dihuran yang kami hormati dan yang kami cintai Untuk anakku Sunia Ami Tari Bila Saya motivikan juga ungkapan bijak dari orang bijak Ungkapan bijak yang pertama Bukan patah sembarang patah Patah tumbuh hilang berganti Bukan mati sembarang mati Mati berharga di mata Tuhan Ungkapan bijak yang kedua Terlalu indah untuk dihidup Terlalu sulit untuk dihidupkan Selamat jalan anak terkasih Untuk terpati surga Abah Bapak Ibu silahkan hiburan yang kami hormati dan yang kami cintai Kami keluarga Ambi Tari Bila dan seluruh rumput keluarga terkait lainnya Sejak tanggal 21 Mei 2024 yang lalu Sampai saat itu tidak nanti Kami Saatnya betul bahwa ada sikap tinggal laku dan tutup kami yang tidak berkenal kepada Bapak Ibu sekalian Oleh karena itu melalui kesempatan ini kami minta maaf kepada Bapak Ibu sekalian dengan perlumah orang Jika ada kata yang salah Jangan disimpan di dalam hati Jika ada sikap pantas Jangan dibawa pulang ke rumah Orang bijak mengatakan Tidak ada darat yang tidak berbukit Dan tidak ada laut yang tidak berombak Karena selembut apapun angin berhembus Ia pernah terbangkan abu Sebaik apapun manusia melangkah Ia pernah melakukan salah dan hilang Tiada putih yang tidak bernoda Tiada incan yang tidak berdosa Indahnya dunia hanya sementara Indahnya mimpi tak pernah pasti Tapi indahnya cinta dan persahabatan Adalah kekal dan amal Dengan harapan Jika ada sumur di ladang Bolehlah kita menumpang mandi Jika umur kita panjang Bolehlah kita bertemu lagi Sekian dan terima kasih Salam untuk kita semua Terima kasih Terima kasih